Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Diberi kesehatan dohir batin dan dimudahkan dalam setiap urusan kebaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 kepada para ulama betapa cintanya beliau kepada masyarakat dan selalu mengajak dalam kebaikan semoga bapak dan rem senantiasa dipunridani dinding Allah subhanahu wa ta'ala dan senantiasa diberikan kesehatan lahir batin beliau paring asmo bapak haji sugiyono saya belum lama bertemu dengan beliau di suatu cafe di tulung agung masya Allah walaupun beliau ini adalah dan rem dan rem ini paling gak paham dan rem ini jadi pimpinannya dinding-dinding ini gila jadi ini corongan kabupaten itu yang dinding nanti pimpinan wilayahnya namanya dan rem ini aku harus paham jadi beberapa waktu yang lalu masih bingung ketemu pak dan rem luar biasa jadi ini yang diomong ini orang kok masalah ketahanan negara ini aku juga bedil bajing ini pinggir pantai ini aku juga mantau mengamankan negara atau gimana tidak tapi untuk keselamatan bangsa ini Gus kita harus memiliki prinsip jos ini udah beliau jolali oleh solat lansolawat berkali-kali itu beliau lantunkan luar biasa semoga bapak dan rem ini senantiasa diberi kesehatan lahir batin Alhamdulillah dan yang saya hormati sahabat saya semoga pak pedi ini juga senantiasa dalam lindungan Allah sehingga saya terus mengayomi masyarakat khususnya masyarakat terenggalek Amin Allahumma Amin dan yang saya hormati Bapak Kapolres Panjenganipun AKBP Gadot Bowo Supriyono yang akhir-akhir ini juga diwakili Panjengan karena Bapak ini ada acara di Surabaya ini dikirim wakilnya luar biasa dan yang saya hormati ketua DPRD Trenggale dan yang saya hormati segenap pejabat yang hadir dari Bapak Kak Jari Bapak Haji Mustafa ini teman saya ini ada pengusaha yang suka mengumpulkan masyarakat untuk ngaji jadi tinggalek ini Alhamdulillah Allah menurunkan berkah ada pengusaha dan hobinya ya mirip-mirip saya naik motor tapi Alhamdulillah rezekinya dan nasibnya enak beliau namanya Saudara Haji Mustafa ini Alhamdulillah dia sangat suka kerukunan sangat suka mengumpulkan orang untuk bersolawat bahkan sudah menjatwalkan jadwal saya di Gale ini ada 10 tempat dan ini Haji Mustafa yang pakai jaket dari saya ini dan saya dari TNI juga Alhamdulillah akhirnya saya kasihkan beliau luar biasa semoga Pak Haji Mustafa ini senantiasa dilancarkan rizkinya oleh Allah SWT tapi saya yakin ketika Haji Mustafa ini kok terus suka acara-acara seperti ini saya yakin nikmatnya akan ditambah oleh Allah SWT karena secara tidak langsung orang yang dikasih rejeki banyak oleh Allah kemudian rejekinya itu kok diperuntukkan untuk mengajak orang lain atau mengajak dirinya untuk semakin taat kepada Allah ini berarti kriteria orang yang syukur karena apa? apa makna syukur? menyalurkan nikmat untuk menuju ketaatan kepada Allah jadi kok nenggak lagi tambah akeh orang suge-suge yang orang bakhil yang orang ngegemtut orang mambu yang tukang ngegemtut orang mambu itu kok? pelitik liwat, paham? biasanya kudung coklat lah enek yang ngungkuli kudung abu-abu lah gak gak yang paling temen yang rambutnya gramasonan lah kok semakin banyak orang-orang yang seperti ini insyaallah galek ini akan menjadi negara atau menjadi daerah, menjadi kabupaten seperti yang dinadauhkan tadi baldatun toibatun warobbun wafur aminallahumma amin laningkang tansahkullah hormati bapak camat watu limo bapak kades tasik madu lars nge daerah tasik madu nge laningkang tansahkullah hormati sedoyo hadirin hadirat ingkang dipun mulia akan Allah para jamaah, para mukibin majelis taklim sabil utobah saya yakin semua orang yang hadir ini adalah ahli surganya Allah kenapa tidak nyun seudan ini fenomena yang sangat luar biasa biasanya malam-malam jam segini sekelas orang-orang yang umur-umurannya seperti saya pak bupati, pak wakil bupati ini dipenak-penain di pinggir pantai gendaan gitu terus kelilipan pasir sebulan meripat gitu memang ini pinggir pantai loh ini rawang pilihan apa mungkin kok gelap mengaji kayak panjendengan mengingat tadi saya pulang reading jendengan ada yang berangkat jam 5 sore ada yang berangkat jam 4 ada yang berangkat jam 3 ada yang berangkat bakdo maghrib luar biasa mengingat apa saya mengingat dari semangat panjendengan saya ingat daunnya rasulullah sallallahu alihi wassalam mei yuridillahu bih hoyron yufak yufiddin barang siapa yang oleh Allah ini digandaki untuk menjadi orang baik disen untuk menjadi orang baik maka dia secara otomatis akan diberi kepahaman tentang ilmu agama tanda-tandanya orang itu mau paham ilmu agama apa Andan ketika dia itu mau berangkat ke majelis taklim berangkat ke majelis ilmu berangkat ke pesantren Alhamdulillah di Watulimo ini yang mana pinggir pantai yang enak-enaknya untuk bermesraan untuk berdampingan dengan wanita yang belum pasti menjadi takdir kita iya tau biasanya cacah kadung di gua ini pantai apa ini kadung di gua ini pantai berigim benminggu sampai pirang-pirang tahun dilalah judulnya karena orang lio lah wangnya teko ketoknya ini yang tekoi yang enak kalahnya yang panjang niyati ngaji ono kalahnya niyati karena mengenang masa lalu lah wangnya teko tapi saya yakin mau apapun niat panjenengan ketika panjenengan sudah hadir disini sudah duduk disini dan berusaha mendengarkan ilmu dan jenengan memiliki harapan semoga ilmu tadi bermanfaat bagi panjenengan sejalan dengan apa dauhnya Rasulullah SAW mengkana fitulabil ilmi ganat aljannatu fitulabihi barang siapa kok berbondong-bondong saya lihat luar biasa ada yang naik pick up ada yang masya Allah luar biasa mungkin jam lu mencari ilmu yang bermanfaat ganat aljannatu fitulabihi segarangan-garanganmu kamu adalah pencari surganya Allah kalau yakin sudah ada yang hadir di surga kalau mati kanjir nabi di kanjir nabi dahulu aku percaya mulanya ya Allah wang waktu lima ini wistoh seberang-berang-berang-berang-berang-berang-berang-berang-berang-berang-berang-berang-berang tidak harus yang ngaji Muhammad ikdam siapapun yang ngaji datanglah kamu insya Allah akan menjadi kriteria orang yang mencari surganya Allah kalau enak uang semangat boleh ngilmu yang bermanfaat kados dan remnya teniki jauh-jauh dari Madiun pengen mencari ilmu yang bermanfaat secara otomatis mau mengangkat komediun wigestorining WA otw surga wisah-sahai pak otw surga kenal pak bedoneh nek-nek uang ket isu wistiket-ciket ngumbah montor marik windang WA DE ayu yang kujam songo mengangkat dilalah teko perigi kok demok-demok antangan rangkul-rangkulan gaya nih hijau-hijauan jaket suwi-swi nginep ning gengu kono maang iya tak nek rangno geomau manjili urung dati apa-apa nih nyeluk mamah papah nek panjen ketkong omah kiwis diniati maksiat ngonokwi mengkana fitulabil maksiat kanat anaru fitulabil berarti dia itu telah mencari meraganya Allah mulak nokwi nek panjen niat ngonokwi langsung geostorining WA otwin roko lah wisokur-sokur karo gendaan mubisan cocok warah milo untuk mengawali pengajian ini kita tadi sudah membaca maulid sing Taduror nanti di tengah-tengah kita lanjutkan lagi monggo bareng-bareng yang pantai yang luar biasa yang dibanggak ini ayat di WKB lu pengen ngejak panjen dan zikir la ilaha illallah Al-Malikul Hakkul Mubin Muhammadur Rasulullah amin kata Rasulullah dan ini barang siapa mangkana la ilaha illallah al-Malikul Hakkul Mubin al-Malikul Hakkul Mubin al-Famarroh fikulli yaumin kata amanan minal fakri barang siapa yang membaca la ilaha illallah al-Malikul Hakkul Mubin setiap hari seratus kali senjenengan waktu limo ini ekonomi lagi hangel atau ini lagi hangel apa enak lagi hangel orang ini memang bupati ceto aku ya kosongan lho pak hangel tenan pak hangel tenan ekonomi ojo ngomong ni koyang jenengan bupati lho masakallah ceto aku ya belas orang gering jelah wala wala kuatailah bila apa pancan ini peskurep hangel tenan aku ya nah maka dari itu saya langsung mikir aku kudu ijo isongi jazai kudu ijo isongi jazai wong galek ini karena ya itu tadi kita perbandingannya jangan orang-orang yang jualan ini ya pak bupati saja itu lho ya Allah sepi banget masakallah kok mulus banget sepuraannya bos ini kan ya bolo bos tenang ya bos ramah salah rocok ketelanya orang didik eh eh sopohongi sing mochola ilaha illallah almalikul hakul mubin alfamaroh fikul yaumin setiap hari kamu membaca seratus kali karena amanan minalfakri kamu akan aman dari kefakiran aman dari kefakiran insyaallah rokok wala gampang iso iso masakallah imbang lah harus pergi insyaallah ene e corong rokok ene e minimal yuk cepat gusik dam yuk rhodok pantes sih lah umpamane umpamane tenang ini masih mau geligablek tenang ini kan bolo pak ini lah Allah galek lagi hangel pak lagi hangel milo ini aku ajak bareng-bareng jenangan jenang 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 ini tadi pak bupati bilang ke saya Gus ini ada yang ngalkulasi orang yang hadir ini sekitar sekitar 15 ribu lah ini mungkin yang tak jari pikir bareng-bareng la ilaha illallah almalikul hakul mubin semisal orang siji sepuluh karek pengna dewi peng timulah sewi piro saya yakin sesu isu di rumahmu ini kok dilalah udang terocoh duit kericik iya kurang gondang iya dikengan pusat loh dan ini gak main-main loh ini dan dikengan pusat loh gak main-main moro-moro masya Allah wah warungnya mumet kulaan yang tukur antek-antek betenanan wah iwak metu rauhsah nelayannya rauhsah sulup-sulup pak rauhsah ngoyo-ngoyo iwak di ngarepmu tangi turuhi loh paus di sandingmu tetelan bikang tetelan bikang tetelan bikang ngawur ya pak ini rapi enak di rumah ini ular-uler ini saya tadi kan melewati disini kan banyak komunitas janda itu warung-warung kopi cepat itu eh eh langganan pak bupati itulah ini mumbong bu Novi kita gak ikut ya iya kita bongkar lah alhamdulillah tapi luar biasa panjendengan ku ni gelam dikir wimula ni kita tak jalan dikir ni ku bareng-bareng aja ni yang meneng gua rasa di diwi kita bing piro coro wong sitok sepuluh bing timulah saya wong saya yakin lalu padahal dawai kanji nabi sedihna gelam wong dikir ni ku tak amanan minalfa gerindan insyaallah Allah akan menurunkan rahmatnya dan menurunkan riskinya terhadap orang tersebut dan yang paling luar biasa lagi ketika panjendengan nanti mau dikir itu panjendengan akan selamat dari waksatil kuburi hebatnya hebohnya siksa kubur jadi kanan camu diantami blong 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 yang tukang gendaan ini 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 kuburan sebelah ini kok berak 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 beeh latu-latu nenek yang dirajang yang apa sampai nge-turuk ini lho pak entah ini kiamat santai jendangan aman aman dari siksa kubur dan yang paling luar biasa kamu akan bisa masuk surga lewat pintu manapun lawang surga buka meblak-meblak dan nanti saudara hadroh di tengah-tengah la ilaha illallah la ilaha illallah al malikul hakul mubin akan membaca siir-siir wayah moco siir-siir ling-iling siroh menungso jendangan nopo ya Allah diresapi jendangan resapi jendangan mireng akan kanti say sopong ngerti dalun niki teng pantai perigi niki dadi sebab dalane tumurune hidayah ngawak idewi dadi sebab turune mbaufiroh dan turune rohmat saking Allah subhanahu wa ta'ala semangat nih eh marikul nge ngaji ngatan nih nge sarang-sarang la ilaha illallah la ilaha illallah ilaha illallah ilaha illallah la ilaha illallah Al-Fatihah 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 Al-Qur'an, Al-Qur'an, Al-Qur'an Al-Qur'an Al-Qur'an, Al-Qur'an, Al-Qur'an Al-Qur'an, Al-Qur'an, Al-Qur'an Amin Al-Qur'an, Al-Qur'an, Al-Qur'an Al-Qur'an Al-Qur'an, Al-Qur'an Al-Qur'an, Al-Qur'an Al-Qur'an, Al-Qur'an Al-Qur'an Al-Qur'an, Al-Qur'an Al-Qur'an, Al-Qur'an saat ini cara akses kehidupan yang ingin contoh, kalau orang-orang ini mak-mak ingin tuku pedak poket, poket, poket bagaimana? ibu dan rim pasti tahu paket, titik-titik dodok paket pasti paket, bahkan cara keluar kota, kita keluar kota, kita nginep di hotel mana atau dimana, waduh makanan itu kalau dulu kita harus keluar antri di warung atau gimana, sekarang tidak aplikasi sudah banyak oh enak saat ini bahkan masya Allah gue jodohnya ada aplikasi ini ada yang jaman dan rim jodoh semalam jodoh semalam, maksudnya mancing-mancing bos, bos, ini bahaya bujuku melok, bujumu enak rame bupati macam-macam saat ini buju semalam maksudnya bupati sudah tidak jelasin ini kita bisa mengganti kita bisa mengganti kita bisa mengganti kita bisa mengganti saat ini ini akses itu serba muda dan diakui atau tidak serba muda yang dia ingin soto kalau zaman yang namanya dan rim kembali ke sekolah ini harus berjuang, kita ke warung atau apa, sekarang main hp 5 menit moro-moro, dodok soto datang apa-apa sekarang serba muda saat ini nopul jaman dari dari jaman alitane pak pedi dalam alitane pak bupati ngeteni masak se saat ini ngecopnya dati serba muda untuk akses kehidupan ini serba muda untuk akses kehidupan ketika kita ingin melakukan hal baik itu juga muda penak banget ingin sudakoh ingin jariah kadang saya rekening-rekening ingin nyantuni anak yatim ingin dinti tapi dibalik semua itu kembali untuk mempertahankan keimanan dan keislaman kita ini sangat sulit karena mengingat kemudahan kita ketika melakukan kebaikan ternyata untuk melakukan keburukan juga sangat muda salah satunya kayak yang diaturkan pak bupati tadi mencari judul semalam itu loh sangat muda dada moron yang pangkinan nge-nge nguno-nguno kui mbak-mbak gramason nguno kui dada gulik nguno-nguno kui iya toh kalau sekarang masya Allah serba ngeri serba ngeri sekarang bahkan tadi pak bupati itu bilang ke saya saya itu lho gus kita tidur di sebelah saya ini kan sering ini warung, ngopi naik motor sama tim saya ya mungkin orang sini gak tau kalau saya bupati tawani mas bertengsir cocok ini bupati ini malah ditawani lah memang saat ini ngeri bahkan yukwimang wakih cah nom nom gak ngawai saat ini ya Allah ngeri saat ini moro-moro enak uang kreisirik dua pintu enam moro-moro nyapo moro-moro nyapo tapi gak ngapirang tahun karena memang aksesnya itu sekarang mengerikan lah awa edwiki butuh ketahanan i iman arp pejabat arp apapun arp kiai arp ustad itu lho kita sangat butuh yang namanya ketahanan i iman piye ampreh awa edwiki iso mertahani imani awa edw keislaman sampai akhir hayat kita nah itu pertanyaan dalam hidup kita dibalik kemudahan-kemudahan dan kecanggihan zaman saat ini ini piye wicara ini ternyata ketika kita belajar tentang cabang-cabangnya iman yang didahukan imam nawawi al-bantani di dalam kitab putuhatil madaniyah visu'abil imaniyah imam nawawi kakeknya yai ma'ruf amin itu mengatakan salah satu cabang-cabangnya iman dan salah satu hal untuk mempertahankan keimanan kita adalah mutabatul jamaah sesuai dawe kita bersinergi mulai bupatine dandime kapol rese dan rim wakil bupatine ini juga ada ketua ansornya mulai dari bansernya mulai dari banom-banom nahtatul ulama mulai dari semua lini pejabatnya kiainya ulama kabeh mutabatul jamaah apa artinya mutabatul jamaah bersatu padu dalam kebaikan mulai melayan mulai dodolan kopi di pinggir pantai mulai waw mulai ceritanya sore-sore ini mulai mendanpedi mulai montoran sekarang kita ngawai masya Allah aku ini kalau pimpinan kalau haji mustofa mengurusi bisnis baru jingin ini baru mandek mulai tuku bakso di pinggir pantai itu kopi masya Allah dunia ini ternyata perukun ini penang lah aku kemutan masya Allah aku ini ngali ini JLS padahal kita belum sampai ini dodaren tadi ya belum sampai aku ini sampai masya Allah aku ini nangis di dalam luar biasa anugerah masya Allah luar biasa menarik sampai timpulan itu foto-foto video raleren pak tato ini aku lepas setir aku apa nyawang tebing nyawang pantai ya Allah kok epe nak ini ngali anugerah Allah yang istimewa ini pak dan ren saya ingat komentarnya seh mustofa al-rolaiya ini di dalam kitabnya idratu nasihin artinya kan segala macam anugerah keistimewaan keistimewaan yang bisa kita nikmati baik di dalam hati kita maupun pandangan mata kita ini kan diakui atau tidak ini anugerah khususnya tempat tempat wisata wisata ini galak kita mulai pantai kita mulai gunung-gunung kita mulai sembarang kalir sampai lubang-lubang di jalan atau bahkan lubang-lubang yang berjalan ini tadi kan semuanya adalah anugerah dari Allah bener nomboran ini adalah anugerah dari Allah nah gimana cara mempertahankan anugerah dari Allah ini tadi ini walam taslam hadihin nikmatu robanya tul kubroh min kafirin min amnas anugerah yang besar ini kata ulama terdahulu ini orang bakal dicabut dari gusti Allah gusti Allah orang bakal nekakni lindu yang mau ini JLS gusti Allah orang bakal nekakni banyu yang ngulung toko-toko ini illa bisababi mafsadahu dolimu na min fusi kecuali disebabkannya rusaknya moral rusaknya akhlak wong-wong nikwa Allah yang disebabkan orang-orang yang zolim sehingga orang bertanggung jawab katakanlah tak kaya contoh ya gala ikiti kaya anugerah pantai ini api dalani api gunung-gunungnya api tebing-tebingnya api bocah-bocahnya rangawai gak paham ini anugerah malah gendaan yang begini moro-moro gaya ini kemping keumau manjili barna nek rangono bocah-bocah rangawai mendening umah rahman mendening pantai lho itu teman-teman pokwe rangawai ini nek rangono alah kepleknya yang pantai yang pergi akhirnya mah judih nek rangono ketemuan nek rangono ketemuan anugerah nikmat gunung api pemandangan menarik lho ini galek bagian ngopeng ini nyalah nih Pak Bupati nyalah nih Pak Dandim ini bagiannya edika apa pak lho ini ngali ya Allah berkah enek JLS bakul kopi gua anak sementer loh gitu pak dandim kaya ngutan putin haji mustofa kaya lingan pura bocah haji ini sementer disungkem ini aku bang lho lho berapa gus pandungan ini anakmu piro lho kaya ngopeng ini telu kok produktif ya aku lho enek bocah enam ngacangan kaya kaya lho lho kata ini Pak Dandim lho 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 mikir ngono saudara bupati cerdas lho 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 itu nari sampai kemungkinan mafsadah dari munamifusihim aporah mafsadah dari munamifusihim ini apa khus? akhlakmu rusak aporah, moralmu rusak aporah mulanya roto-roto, orang sugi, orang-orang guling ini biasanya rakwatarderajati ada daerah, orang perlu tak sebut, aku belajar dari sosial media ada daerah, di tempat wisata orang-orang nyapu, kalau gulung ini mesti ini akhlak yang orang beres jadi maksudnya biar, kalau semisal ini sesepuh ini katakanlah yang jokom ini, semisal ini cah gendaan ini juga gendaan ini yang asli orang kalau mau terima nyelamatnya apa? nyelamatnya pantai ini lho pak orang memang ngelik ini, nyelamatnya pantai ini nyelamatnya orang dodolannya sama ini mba ini jadi sampai orang dodolannya ini malah mendukung aman, ketemuan warungku tapi jenisnya bakul, tolol secara tidak langsung, pengen banyu ini ditekak warungmu paham gak? kalau gini na'u jubillah min dalik kok enek uang, omahnya pergi malah seneng enek uang maksiatnya gini tenang, ketemuan ini gini tenang, lo gue bujuku aman kurang, orang masalah aman, aman aman, aman aman, top gini, aku malah di vila barang ini oke, lanjut gas lah ketaraannya sampean seneng tapi jangan menyalahkan siapa-siapa ketika yang menghancurkan itu adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala moro moro buhene opo lah ini tergantung mafsadah dolimuna minufusi lah adanya kegiatan seperti ini kita itu menghilangi mafsadah mafsadah tersebut nyapo tokok pak dandi, pak bupati milih ingin di pantai brigi yang sangat ekstrim cara di nge-nge pengajian ini tujuannya ya seperti itu agar tempat-tempat ini semakin barukah agar sekitar pantai ini semakin barukah agar masyarakat renggale ini berakhlakul kari karima mulaknya di lumpuh ini akhirnya jenengkan ya maksaknya api pantas akhirnya penuh dengan keikhlasan penuh dengan perjuangan biasanya uang numpak pike bareng-barengnya seperti mengangkat derap tapi ini mengangkat ngaji biasanya uang-uang di pantai ini biasanya renor-renor atau gimana-gimana ternyata ini berfikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah ini yang dinamakan mutabatul jamaah ketika entah itu bupati entah itu danrim entah itu wakil bupati entah itu danrim mereka bersatu padu menyelamatkan umat ini dan mengajak umat ini untuk memperbaiki akhlaknya masing-masing nah ini karena saat ini orang usum mulaknya sekelas pak danrim pidatonya selalu mengajak agar kita itu semakin taat kepada Allah buat nanti bencetuk kula ini ngomong nih ini pasukan kula kula bidal ini tembri gigus lima ribu senjata api siap untuk diluncurkan terhadap para jumblu-jumblu orang tahu pak urusan kan ibadah kronosah itu sudah usum pak untuk mempertahankan kemerdekaan ini tidak usum pak di sini tidak ada di sini di Palestina di sini ada di jihad ada di sini tidak ada di sini tidak ada di sini semakin orang terenggale ini berakhlakul karimah atau bahkan yang luar terenggale jamaah AST dari mana pun itu semakin berakhlakul karimah Allah akan menurunkan nikmat yang luweh luar biasa lebih luar biasa dari apa yang kamu idam-idamkan dari apa yang kamu cita-citakan lah kembali ke mutabatul jamaah agus mutabatul jamaah ini apa yang terdasar ini kumpul-kumpul dalam suatu tempat berbagai macam latar belakang lo yakin ini yang latar belakang ini enak yang tukang bakul kopi enak yang nelayan enak singgarangan saya yakin ini non muslim juga ada non muslim ada enggak? coba angkat tangan enggak ada biasanya ini aku tekaui non muslim setiap enak wahyu ini wahyu itu itu yang suatu ini Hindu Hindu apa buddha atau yuk? Hindu wahyu ini itu Hindu kalau ngaji ini di nyoteng wahyu ini gulik rezeki ini ngagum olio yu yu orang-orang ahli nanti wahyu kasih tau pak dan Rehm nanti biar berdiri yu itu ngadegak yu orang manuk muda ngadegak lo asli tapi yuk kopi anmatan itu nyoteng kula kula ini ngaji ini biar non muslim teka nah ini goyangin ini sing nelayan enak bahagul kopi enak enak bahagul mie enak sing non muslim enak islam ktp akeh wang kuimang gelem berkumpul baru kuimang ngelakoni perkoro api dan ketika seseorang itu berkumpul melakukan kebaikan akan muncul seperti yang didawakan Rasulullah SAW al jamaatu rohmah ketika seseorang itu berkumpul dalam kebaikan maka rohmat Allah akan bercucuran akhirnya wong sing susah susahnya malik hilang wong sing dui masalah masalahnya maliki hilang sejalan dengan apa yang didawahkan Allah SWT info dari pusat ini pak dan rim di dalam surat asura ayat 13 saru ala kum minad din Allah telah mensyariatkan kepada panjin dengan semua minad din tentang apa? tentang agama apa tujuannya agama ini bang? mawasso bihi nuhan walladi awkayna ilaika wa mawassoi nabihi ibrahim wa musa wa isa seperti halnya agama yang telah diwahyukan kepada nabi musa nabi isa nabi ibrahim tujuannya agama ini tujuannya agama ini apa tujuannya? an aki muddin jenengan gin gelem negak agama ini gusti Allah dan poin yang paling penting kelanjutan ayat ini wala tatafar roh kufih walaupun jenengan enek sing bakul kopi jenengan enek sing bupati jenengan enek sing danrim enek sing koyo ikdam sing bagian omong enek sing bakul mi enek sing pengangguran enek sing agama ini rung kenceng enek sing wiskowenceng tujuannya kumpul-kumpulnya ini apa? wala tatafar roh kufih jenengan ora bercerai be berai galek ini iso adem ayem jenengan ru rukun mulakno jenengan pengen melok perkumpulan perkumpulan yang sesuai kriteria dari Al-Quran perkumpulan yang tidak mengajak pecah be belah nopo malih dilungkas ikyara pilpres nek pancen wong galek berakhlakul karimah dan memegangi dawahnya Allah walaupun pancenan beda pilihan ojo sampe penjenan pecah belah karutong goni beda pilihan bene sitok milihiki sangkan milihiki bene itu biasa saja tenang-tenang saja podo estene dilalah kok beda pilihan santai saja tenang loh gue sigdam moro-moro ketamuan calon presiden ini tenang saja kok ini? weh bomel mencak cak ade candingi suruh pak pak armacung presiden alah dari bupati seke lah semisal ade ngoteng ibu semisal kaya kulok ketak kedaiwan siapa? tenang saja wong aku yura tau majib nih pancengan pilihan mu ha asasimu sampe narep milih sopomonggo ni iso tahun 2002 berapa pilihannya itu? tahun 2024 ayu di pelopo RKB ST sa Indonesia kita aman-aman saja siap dan kita akan menerima dan kita akan menerima siapapun yang ditakdir oleh Allah memimpin negara ini dan kita mendoakan saja kita itu mendapatkan pemimpin yang barukah yang amanah yang diri oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita aku tak kumandang ini ST sa Indonesia biaya ini yang pondok yang markas yang silaturahmi masa akan kita tolak ya enggak biarkan saja mulakno jendangan ini ingin belok komunitas yang api ini orang ngajak becah belah mulakno saya yakin semua komunitas apapun itu pasti mengajak dalam kerukunan mulakno ini provokator provokator mengadu domba menyakiti mengajak gini-gini atau gimana-gimana wisto sampean kisah ini wis ngaji sampean ngerti perintah ikus di Allah sampean kikon rukun wis lereno 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 iki ura bener iki ura bener tenang jangan emosi jangan marah-marah jangan membenci ingatlah kamu itu duduk di atas bumi yang sama dan di bawah langit yang sama orang kadang loh jendangan JSP tukaran rebutan DE dilalah lorokaro kadung gulut yoranik sing oleh sopo-sopo ya toh kadung kok perjuang ini mati-matian mulakno pulau ini kerep matur ada info dari pusat yang harus kamu simpan di dalam hati panjenengan jangan pernah memperjuangkan mati-matian sesuatu yang tidak di bawah mati Allah SWT 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 dan salah satu hikmah dari perkumpulan pada malam hari ini 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 perkumpulan ini ini susah-susah itu karena itu jaman itu jaman ulama-ulama terdahulu ini susah-susah itu 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 ini ulama ini itu yang mengobati hati jadi yang bagian ini yang bagian yang ngomong ini yang bagian yang mengobati hati ini ulama-ulama ini yang ahli mengobati hati tadi mempunyai rumus tiga yang mana mengatakan ayatiba'il gulub bahwasanya apa itu ya Allah SWT dinungkil dari sebagian ulama hukama ahli hikmah ulama yang ahli mengobati hati bahwa ada tiga perkara salah satu asya'at tufarijuluhusoso ada tiga perkara yang sangat manjur untuk mengobati hati manusia yang saya tahu tak sanjangi jendengan yang menalikannya hati ini rapena hati ini susah semangat nyekal duit tapi hati ini susah semangat duit bujang ganteng pangkatnya kleserah tapi di lala rapatnya ganti susah 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 dua-duit ini kita bisa nikmati makan apa-apa penyakit ngelumpuk ini susah nah ini dawe ulama-ulama yang luar biasa yang sangat mujarab itu obatnya ada tiga dan ada tiga yang pertama adalah zikrullahi ta'ala ingat kepada Allah SWT zikir kepada Allah mulaknya sak kemelelet-kemelelet yang garangan ya Allah pak pak ketaranya nek geger wani-wani obacoan nek geger woh nek ngumbi banyu segoro botolan ya perah dikonsambat aruang tua malah tuku anggur orang tua bucah itu kok nah sak sangar-sangar sampe anguno kuih tapi nek wis keneh sing jendengi hati ambiar pak status wani rungkat gini lemes tenan asam lambung munggah tenan asam lambung teko asam urat teko tenan bahkan kebablasnya nisau setruk ringan mati separoh ya repot tenan nah caranya pripon mulaknya aku ngapresyati tenan karo Haji Mustafa ikiman sebelum saya itu jadwalnya padat seperti ini langsung jadwal sepuluh tempat sepuluh jadwal dua belas malahan ini nyelamat ini galak tenan loh Haji Mustafa ini berat ini ya moga-moga orang macung bupati macung bupati macung bupati bisa saingan berat seharus saudara mas ibin berat ya ini bisa wangona lho Haji sepuluh gak huruf sana kontenre malah bena enggak macung lurah masih ada masalah tapi bahaya yang lurahnya sampe an ya bahaya tenan desa mahluk dari kabupatennya berat kayaknya malah sungkan ya ya mulaknya ya Allah secara tidak langsung kegiatan Haji Mustafa Pak Bupati Pak Danrim Pak Dandim ini tadi secara tidak langsung melumpuk ini nyata Niki Niki nambah ini kesusahan ini wang galek kerenanya apa acara seperti ini mesti tidak meninggalkan berikir kepada Allah dan salah satu obat yang manjur untuk menghilangkan kesusahan dalam hidup kita yang nomor satu adalah dan Alhamdulillah sebelum kita mengawali pengajian ini tadi kita sudah berikir kepada Allah dan yang luar biasa lagi dan makanya sekelas Pak Danrimi ini beliau ini rajin silaturahmi ke kiai-kiai ke para habaib bahkan ketika ketemu saya kemarin jendengan itu sering silaturahmi ke Habib Hussein bahkan sampai Habib Hussein ini menjului beliau ini komandan komandan solawat ternyata apa panjang penting Pak obatnya susah yang nomor loroh dawe ulama-ulama yang masyur waliko u awliya ih minal ulama i wa solehin sampe anki gelem nyetui ulama-ulama iya dari golongan orang-orang soleh teman-teman orang soleh mulaknya maka main jajah takan-teman nyawang aku kalau ngawang-ngawang lali hara utangnya ini orang 1-5 pak orang-orang jam ini hara utangnya maka nyawang aku setengah jam kalau bojone lali eh iya lho aja tenanan lho saat ini lho lali lali pak mulaknya tombohnya susah ya Allah harus kuqiyai harus ulama mulaknya sekelas wali yang sangat masyur yang bernama Luqman Hakim yang namanya diabadikan dalam Al-Qur'an mulaknya surat Luqman ini ini untuk nuturi puterannya apa puteran padahal kelasnya wali lah ini wali murid lho pak pengundangan waih rapotannya rapatnya teka itu itu kerana wadi ditagih duit SPP orangnya teka nah sekelas wali Luqman Hakim ini wali tenan kekasih ya Allah yang nuturi puterannya ya bunaya ya anak-anakku jali silu ulama lingkua karu ulama ada kiai teka teka wazahim bumbiru batai yang perlu dengkul makaruh dengkul kiai kemang pepet artinya apa dekati sedekat dekatnya bukan berarti gusigdam nanti turun anakmu tidak sedekat aku gus dengkul gus malah kenaik latu-latu ke piar kabeh loh malah dikati pak bupati dikati 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 ini rakyat duraka rakyat duraka wazahim bumbiru batai ini perlu dengkul muar dengkul ini kiai kemang pepet jandim ketika sulit mengamankan negara ini kapolres mesti suan ulama sekelas bupati mesti suan ulama bahkan termasuk idolanya mas ipin dikati gengku yang mengamankan dikati Bung Karno karena mas ipin kopihan miring ini kan ngefans Bung Karno pak iya karena mas ipin aku paham mas ipin ini kopihan miring ini masa uang miring ngefans Bung Karno proklamator hebat yang mengamankan dikati 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 Bung Karno kenal dikati dikati Bung Karno mulai terkenal lah iya keramat yang nomor lorok krono enek gusik dam sepuraan ini pak kuyon kuyon ini orang belitar raterimu ngga wes mari aku mengarut ngomong ini apa lah kui Bung Karno pun idulanya mas ipin proklamator indonesia yang jadi presiden tahunan pak bian nalikane beberapa tahun yang lalu beberapa tahun setelah merdeka ini kan iya bodoh congkrah lalu bucah lalu pengen ngedegni negara diwi wes ini ngedegni negara diwi ngedegni negara diwi bucah ngengkel lalu akhirnya bodoh ngedegni negara diwi Bung Karno rumus terakhir gimana? Bung Karno soan bahwa pasbullah akhirnya jombang matur bahwa ini berlaku berlaku jadi kiai pencetok jost mendel lima menit langsung ngerti ilham kekusti Allah kekumpul dikumpul dikumpul mungkin judulnya apa? silaturahmi di silaturahmi kekencangan apa yang ada silaturahmi akhirnya dijuduh halal halal mulai di Indonesia istilah halal bihalal akhirnya beres merdeka sampai saat ini lakui krono baru ulama ini alhamdulillah ini lengkap masih wakil wakil bupati wakil 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 berim yang jauh-jauh dari madiyun asli pacitan ini juga madepin kiai milo mulat wakil hikmah karena sesungguhnya Allah akan menghidupkan hati yang mati dengan cahaya ilmunya para alim ulama seperti halnya Allah menghidupkan bumi yang mati dengan turunnya air hujan ini lho ini ingin padam kuripi ingin jelas nasib istiqomalah untuk bertemu dengan kiai insyaallah susah-susah hilang berapa percaya berapa pesantren kondok pesantren bucah marisubuh kukur-kukur wawur yang susah sarung yang nge-tril orang kadang panunnya sak gerbek yang susah lecak hadroh ganti ledah ledah ditumpah superkiru kiklik kiklik orang mikir apa-apa penting kemari acara pilih alat hadroh dibalik saya menghidupkan padang krononya apa cedekaruh kiai cedekaruh ulama beres dan yang nomor tiga obat paling ampuh lagi untuk menghilangi kesusahan manusia adalah wakalamul hukamai ayyalladiyyadullu ala khairaitun ya wal akhirah mendengalkan dauh-dauhnya para ulama para kekasih-kekasih Allah yang mengajak kebaikan dunia akhir akhirat mulak nonton pengajian kok dirungok tenanan hati adem pikiran adem sesu isu nyambut saya semangat bahkan saking semangatnya emak-emak kadang masak sampai merungoknya youtube gusik dam kalau nyapu kadang merungoknya kadang kalau penghantar tidur merungoknya jadi aku ngomong dia ngiler bahkan bahkan kadang HP ini memori ini foto ini buju ini 17 orang yang enak orang itu kok biasanya kudung ping kudung putih yang ada milo yuk nyajal pada malam hari ini kita terangkan perigiwatu lima ini bareng-bareng mau selawat ini kanjik Nabi Muhammad s.a.w. bareng-bareng mau selawat jibril flashnya dipakni kabeh cobi ayo flashnya dipakni kabeh bakulan-bakulan tak dungak ini warungnya lari setidak ini kebangkrutan yang mau terang duit muka-muka duitin dan gembara jok ayo kabeh halau musliya Allah Muhammad ya jahal flashnya dipakni ya jahal karo gin ketoro ini jamaknya kongan diai yuh yuh dan sini pinggir pantai bareng pakno yang ranggu HP mulih juga saya tante ini ayo wajik dices di cesak orangnya latu-latu saya cesen yuh ya bakul soto bakso miayam pakno flashmu dari pada tak walik rombongmu lah yuh kurang ngakeh ini ngarep barang ini wess pakni kabes ini buri pak juga gendakannya tawalal talali yuh selawat dini hati nyedekni awa datang kusti Allah loma shuliala muhammad salallahu ala muhammad ya rasulallah ya muhammad rasulullah salallahu ala muhammad 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 Terima kasih telah menonton 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 Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih telah menonton Alhamdulillah Luar biasa Terima kasih telah menonton Berarti Rapal Pancasila Terima kasih telah menonton Sudah menonton Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Namanya siapa Terima kasih telah menonton Menonton maka itu jam pintu, jam kali jam kali, wah berarti ini jam pintu ya? jam ini jam gangsal Miki juga dikubat gabit nih juga dikubat gabit nih pas terus kok biasa ini ngoten pikiranmu ngeres gitu kan son nih bahayanya selangkangan, eh Miki terus kencang nyampe mereka jam pintu, jam gangsal jam gangsal, terus 2 jam ya perjalanan berarti ini undang kok ini jenain mau unggah nih kok? ini bagian salam wates tapi nih pak, dalannya di aspal nih iya dalannya di aspal, ya Allah layak jenain rodok kuru kurukan daging maksudnya orang pintu ini bedok apa? dari Rakyat oh dari Rakyat buju nih, wah berarti bisa di sini ini ini pertama kali dari pengawasan ST ini? bukan, Puntung Tiga Puntung Tiga, paling jauh dimana? Kampak kemarin sama Tolong Agung ojo rak kok pas nih, buka kuru ngumike panggah kok ngeenak ngeenaknya kok gelobat gelabetnya dikenceng ningun loh, lah terus buat ngapak dip ini dugi? iya oh iya ini gimana langsung bangsun apa nginep? golek vila sih? insya Allah nginep tenggerani ponaan Punti nih? Puntung Meriki Punti? ha? di sana ngenti kali putri kok celak Meriki iya wah gak tau ini apa berarti nih pantai, seik lingun tangan berliku kayak jam pintar gimana? gue jam Gangsa jam Gangsa untuk Meriki langsung ngelenggak iya 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 miki panggah gelobat gelabetnya orang krumu pak ngomongi panggah ngeyel iya 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 ini kan solawat singapal apa ikan mulanya maulit iya ini bisa dianggah ini untuk binggisan aku ngomong pendungannya kakak kulon ini kan sakit namanya Sintan Sarmini sakit apa? ginjal kali paru-paru Masya Allah sifat antaman sifat antohirun babatinan damalabu Sarmini Al-Fatihah A'udhu Billahi minashayahu wa'amu roji Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim sehat panjang umur Salamir seperti itu Sarmini yang semangat Insya Allah sehat Alhamdulillah coba selawat apa? apa? bareng-bareng selawati Bilkulub ya Alhamdulillahirrahim 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 yang sederak-sederak sederak-sederakipun sedoyok ingkang hadir yang sepahipun ingkang sakit yang sehat akan Ya Allah Alhamdulillahirrahim 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 wa'ah abdani wa wa nuril absari wa zi'aiha wa'ala wa'ala alihi wa'ala Ya Allah luar biasa, istimewa ini kerukunan ini orang galik Ya Allah, ada yang ada yang lorak, tidak ada yang galik Ini berarti ada jadwal Pakci, Mustofa Masih, tahun ini ada tiga jadwal lagi untuk tahun ini Ayo, khadir dimanapun, ayo, tunggu bareng-bareng, dimacu langit ya Allah bareng-bareng Muka-muka galik ini terus adem, ayo tenteram Rukun, yang penting rukun Pak, Rukun Termasuk para pendekar-pendekar, ayo serukan mulai saat ini Kerukunan, walaupun kita beda organisasi kita, beda perkumpulan AWDW ini Dulur KB, AWDW ini masyarakat galik-galik Ayo dihubungi keistimewaan galik ini Jangan sampai, tepuk tangan buat galik Dan siapa tahu, nanti perkumpulan yang berikutnya Gula nonggensing, ombo, mungkin Pak Dandim, Pak Bupati Nanti izin, ayo kita rukunkan semuanya Menjelang pilpres ini, itu beda pilihan galik, Pak Gadadji Sitok Orangnya Sitok yang bisa mecah masyarakat galik Ini prinsip AID ini Loh, emang-emang Pak, angin loh masyarakat bupati, wakil bupati Dandim dan Rim Nah, ikilah Pak Bupati Mahdawuh Apa yang stadion Gak apa-apa kita penuhi dan disitu kita serukan kerukunan Ada yang lorah Sitok, dungaknya kabih Istimewa, ombo, apa-apa kita tahu Masya Allah, perasaannya ini kan berimpun Caranya itu, di dulur Mbak Pipit Di dungaknya dulur-dulurmu galik sama ini Mbak ini Ya Alhamdulillah, kalau seneng Gus Ya Alhamdulillah, ya Allah Mulanya saja sampai, ada-ada orang galik AID ini beda sekolahan, beda apa, itu jatohan Gungan, emang-emang, gitu Diserukan Bersama, Pak Bupati Sidok dikebijakan Ancara berikutnya itu di stadion Kita penuhi stadion galik Kita berdoa bersama Agar galik ini selalu diberi Adem, ayem, tentrem, dan makmur, gitu Terus wisata-wisata ini Ayo dihubungi bareng-bareng, gitu Dihubungi bareng-bareng, moga-moga Gusti Allah mengikuti aman Adem, ayem, tentrem, gitu Bersama, Bupipit, ini tak kaya hadiah Ini termasuk dari uang Pak Bupati Dari Mas Perkirun Ini, ini tempuk-tempuk ini Dari Pak, Pak Ji tadi yang punya villa Pak Ji Hafif, barang ini, kita hitung Bersama, kita berdoa bersama-sama Di, loro, teluh, papat Ini jenengan, papat Tapi baru saya ternama Mbak Injengan Mbak Sarmini, 500 Di, loro, teluh, papat Lima, 500 Salam, neng Mbak Sarmini Sepurane Ini rejeki mung titik Ini bantu pengobatan sampean Dari teman-teman, dari Pak Bupati Pak Andan, ini Pak Andan Rim Dari pengusaha-pengusaha Munggu-munggu duit ini, barokah Sepurane, rungisong indangi Insya Allah, panggadu gak, ini Mbak Sarmini Ngomong ada Mbak Sarmini, bisik ada Mbak, sangat sehat, dikengkane pusat Oke, tenang Ini, padahal-padah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Allah Tolong aku Eh, ini menarik ini Yang bujunya lagi menelaut Istrinya melayan Yang saat ini Bujunya melaut Nelayan Istrinya melayan Asli Istrinya melayan, itu-itu Belakangnya Mbak Sarmini itu Mas Bagus Oh, kudung ping Ini bujunya tak survei di rumah Tak pindah di Thailand Kurban Kurban apa Pak? Nelayan Ya Allah Wah, nembihan dan kecelakaan Ya Allah, nanti kita adakan bersama Oh, iya Saya, saya, saya Salam coba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Namanya siapa? Bu Sulastri Dari Kendalarjo Suami dari Periki Oh, kalau mukimnya di mana Bu? Di Indurenan Di bawah gunung para layang Oh, iya Bu Sulastri Sekarang suami? Suami Mi rengakan pengajian gosidam Tapi nge nelayan Saat ini melaut no Mbak Tan? Mbak Tan Mbak Tan Mergane Niki wawu kesempatan saya Mi rengakan gosidam Oh, ngotan Siap, siap, siap Oh, nge, nge, nge Ia, istri Suaminya tapi Pelak 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 Nge Oh, siap Nge 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 Bu Junya tembun di outside Nge Menikah Cie Gek Nyanding Gek Laiat si sanggok ini kaya iwak nge Gek Ediwis untuk mempersingkat waktu Bu Zulazri ini lagi sangoni karena Bu Juni ini ngomah orang-orang sekat ini sembahan wun kalau ini kita kayak sarung karu apa ini ini lagi berosong latu-latu ini Bu Juni kita dahin saya diwak presiden latu-latu pulau maturus wun sangat ini Gus muki barokah datang mulu lampang jendengan muki-muki selamat muki-muki selamat selamat yang pulau dan selamat yang panjen dengan amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh coba yang lain ada gak? yang suaminya lagi melaut gak enak tuh ojo ee sing ijo ke tenanan pora bujumu melaut pora aku penasaran sing ee mbaik mbaik sing kudung putih kaya mbaik kaya kudung putih kaya kayak senior kita itu eh rumahnya mana gak peduli penting sepuh ini ya Allah luar biasa acara malam hari ini luar biasa karena saya baru ya nanti kita doakan bersama kita bacakan fatihah baru ada kecelakaan dan para nelayan itu ada delapan orang belum ketemu belum ketemu ini pak bukati baru bilang ya Allah nanti kita doakan bersama semoga segera ketemu lah coba salam mba ngapuntaran mba putri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh namini Sinten bu Sarinah bu Sarinah kaya pelasa ya dalamnya bunti bu Sarinah ngembel ngembel wadu limo wadu limo wadu limo umurnya binten bu Sarinah delapan lima mugi-mugi sehat panjang umur bu Sarinah bu Sarinah bu Sarinah berasaan minggu pak minggu minggu ini dia ini dia minggu ini beda umur minggu daripada gue Sikdam minggu ini ini pertama kali ketemu gue Sikdam sering Pak lho itu putih Lho itu ngetronnya 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 ada ngetronnya ngetronnya apa? ada ngetronnya ada kapal laut? pingat Pak ada pingat ada tinggal ada pingat kita ada kapal ada berada Tidak kira Pak Tetanikai Kancangnya pusing Bu Sarina Kamu teman-teman acaranya teman-teman Iya, Sankihasari pun saya lupa acaranya teman-teman Lihatlah, 25 tahun lho Iya Pak, tapi teman-teman Hei 25 tahun lho semangat Semangat, semangat Ayo, yang berikutnya ditawa-tawa tenang Wah, 25 tahun lho berarti ada yang merdeka ya? Iya, iya Berarti ngan geger menangin ya Bu? Zaman Jepang saya mencari kan? Delik yang putih nih pas zamannya geger nih Mereka di delik Melok geger ngan? Ngatasinya ngan? Ini tanah yang berat Kenapa tanah yang berat? Diat, terlalu Oh sering berat Terlalu pada pahawan Bung Karno tenggelak nanti cekok bagaimana ya Bung Karno Nanti panggil Bung Karno juga Masipin kenal ngerti kali gusipin gusipin itu tiangnya pripon menurutnya jengan bapak pripon ganteng ganteng ini luar biasa jengan seperti apa mbak apa yang merawani ngongkong rung sepuh ini jengan dungak ini ini dungak ini bolo-bolo ini pejabat-pejabat ini sehat rukun terus sedoyok masyarakat dungak akan rukun ini mbak buki-buki penjenengan ini lancar-lancar ini penyambut weh cocok ini aku nandur lombok dungak ini panen buatan kena petek mbak siap putune ini gunggok aku lemur rakuru ini mbak ini pun amin luar biasa seneng buatan ini ngali masyarakat galak rukun ini kena petek mbak remen sangat gus ya Allah ini pun mungkin dalu-dalu masyarakat ini masuk angin oke pun selaksayah jengan ini yang tersangu pak kumandan-kumandan kita keng pak haji mustofa keng pak bupati 500 ribu damel jengan amin wah ini damel kenangan-kenangan saking gusipin bupati amin ini ini maka keng ini ini mbah yai zainuddin jasuli masayeh pondok pesantren alfalaf ploso pondok ulom riko diparing ini masih pilih saksik kali masih pilih diparing ini jengan rakyat ini yang juga nggak ini masih pilih mungkin-mungkin mungkin mungkin yang berjaya iya iya seks tongkwaya, cusak ikh itu pak, rwongakeh pantasih kan biyeh kenapa tenang ya lo bas ini gini, wah artanya dereng kan dan ini gini dan, eh, mesecan ini duitnya saudara ipin rante aduh 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 lempoh acara malam hari ini keren banget berkah dan maturusun gimbah, nyantung akan perjuangan ini masipin aduh polo polo, pak kapolres, pak dandung amin, pokoknya nyambet dhamel uwi lah ini LFU ini lah, saya masipin eh, oke gak lep makmur gimah, gih makmur gih, pun makmur pun, salam pun bah, salam assalamualaikum walaikum salam gaya, bener ngeronai bener ngeronai, sakti ini malah keluar lu pak, yaitu wih kewalaat, oh malah kewalaat, jadi jadi walang malah ngeronai, edu wih sesok isu, riz do ngopi ya gue semangat, saya bahagak bener ngeronai ya lo ya Allah pun, mikir di jaluk Cobi, mikir di jaluk, mikir di jaluk, lelah ngeri lo pak tidak ada sebuah orang ini Pak, selawatan-selawatan, ngaji-ngaji, orang yang kreatif, yang nyambut gaya, orang-orang bergabungan enggak ingin JLS, orang-orang bergabungan, orang-orang bergabungan, semangat nonton ini, terus seduluran, terus ada canggrah, ada gelutan, kerahkan pun apa? kok sampai dengan orang-orang yang bergabungan kita ini, ini luar biasa. orang-orang yang bergabung-gabungan, sampai kita asbabuah-hubungan itu di hadiru. generasi muda adalah pondasi adalah pilar wa'amalul mustakbal dan harapan zaman yang akan datang bupat ini jengani 6 wakil bupatimu 6 aja sampai bocah 6-6 meletra-meletre ngopak, ngopi, gelat-gelut sing rukun pak sing rukun jengani soh ngeloknya ini sing ngaji 6-6 pak keteranin gejas ini kan mengimbangi kita itu waktu itu aku aku jani 6-6 aku jani 6-6 kb, semangat-semangat kb ngerti ini ngerti ini cara menurutin walaupun nafsu pak ya pilih cokrak cakrok ras jelas kaya masipin, kulau, ngasah pilih cakrok pilih cakrok ngopak, ngopi, ngopak, ngopi ini orangnya karaoke ngolor kabel tapi karena itu sadar cakrok ini pondasi bang sapi lari bangsa ini ya cakrok kerantan dipundawakan subhanul yaum pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan ini loh ayo galek ini rukun ini sepuh koyok mbae ini waw mba sarinah ini kindunga ini bagiannya ini kreatif ini gejar cara ini insyaallah galek ini bakal makmur dan apa pentingnya persaudaraan bergaulah dan bersaudaralah sesungguhnya orang yang tidak memiliki saudara seperti halnya orang yang berangkat perang tanpa membawa senjata jenengkan orang yang berdua dulur ini galek ini orang yang berdua dulur padahal 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 di palestina gue tangan kosong geger di kakso kalau itu geger lalu padahal bom bunuh diri padahal 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 ayo kegiatan positif religius ini dilakoni dan saya selalu mengingatkan di galek ini banyak muncul ulama-ulama yang luar biasa wali-wali Allah kekasih-kekasih Allah wong ngalim-ngalim ini ku tenggalek kata pondok-pondok sepul tenggalek ini ku kata dan ini ku PRDKB piye ampreh AEDW ini ku juga elektabilitas yang galek biarkanlah orang itu menganggap galek iki piye sorgunung apa piye tapi yang jelas disini banyak diturunkan ulama-ulama yang luar biasa pondok pesanren alfalah pelosok punya mbah-mbah yang ada di galek mbah mesir saya sendiri punya mbah buyut pareng asmo mbah asnawi yang ada di disana kajidugi di gedung lurah nah ini ku gedung lurah ini ku nah ini ku beberapa hari lagi kan insya Allah kita acara disana galek pak mulak no cahnom no mayu sing kompak semarak no pengajian semarak no solawat semarak no solawat semarak no solawat semarak no solawat insya Allah solawat akan menjadi kendaraan terbaik untuk doa-doa dan akan menjadi pemenuh harapan dan cita-cita panjir uang ahli solawat insya Allah semua hajat-hajatnya akan diijabai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma sal wa sal ala sa'id wa ma'am muhammadin atat tamafi' ha'im isa ta'im bida mulki lahitam berhati ikumu murki muham sabar amin mojo Al-Fatihah 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 Terima kasih 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 Terima kasih